Oke kembali lagi bersama Bang Jago, seperti biasa admin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini admin akan melanjutkan dong huah BTTH season 5 episode 33. Tak berlama-lama langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Setelah menyelesaikan pertarungan dengan Liu Qing, Xiao Yen tenggelam dalam kultipasi panjang hingga membuat teman-temannya khawatir. Karena sudah tiga hari berlalu, Xiao Yen tidak kunjung menyelesaikan pelatihannya itu. Bahkan Jian sudah mengira kalau dia tidak akan bangun lagi dan dia terpaksa memakan bahan-bahan obat mentah yang tidak enak. Di sisi lain Sun Er yang memahami bahwa kekuatan Xiao Yen justru meningkat berusaha menenangkan teman-temannya dan mempersilahkan mereka untuk pergi melanjutkan aktivitas masing-masing. Tapi ketika mereka hendak pergi, Hu Jia mengabarkan jika Lin Xiao Yen yang datang lagi ke papilion dan berkata ingin menjenguk Xiao Yen. Awalnya Sun Er meminta Hu Jia untuk mengusir Lin Xiao Yen karena Xiao Yen itu masih belum bisa menerima tamu. Namun setelah menimbang-nimbang hubungan baik antara Xiao Yen dengan Lin Xiao Yen itu Sun Er memutuskan untuk menemui Lin Xiao Yen oleh dirinya sendiri. Sementara itu di luar papilion Lin Xiao Yen yang sebenarnya ingin bertemu Sun Er itu tampak begitu semeringah ketika melihat Sun Er keluar dari bangunan utama dan bersedia menemuinya. Sikap malu-malu yang ditunjukkan Lin Xiao Yen itu sudah jelas menggambarkan jika peringkat kedua daftar terkuat itu pada akhirnya juga jatuh dalam persona Sun Er. Dan dia juga berharap bisa memiliki sedikit kedekatan dengan sang tuan putri keluarga Gu itu. Sayangnya dari dulu hingga sekarang Sun Er sama sekali tidak menunjukkan ketertarikan pada pemuda selain Xiao Yen dan karena itu pula Lin Xiao Yen harus menelan penolakan sebelum sempat mengungkapkan perasaannya. Sementara itu gadis yang sedang jadi sumber perhatian Lin Xiao Yen itu justru buru-buru kembali ke kamar dan menenggelamkan pikirannya pada sosok kuat yang sejak dulu telah menjadi pusat kehidupannya. Tidak tahu apa yang membuatnya begitu terpikat kepada Xiao Yen tapi sejak mereka kecil hingga saat ini wajah kokoh tuan muda ketiga keluarga Xiao itu tidak pernah gagal untuk membuatnya jatuh cinta. Bahkan untuk kesekian kalinya itu bisa dibilang Sun Er telah menjadi saksi hidup dari setiap babak kehidupan Xiao Yen. Mulai dari bocah ingusan yang berubah menjadi sampah keluarga hingga sampah keluarga itu melawan takdirnya sendiri dan berubah jadi pemuda kuat yang telah mengacaukan kekaisaran Jiama. Tidak dapat dipungkiri, Sun Er begitu menikmati setiap jeda yang dihabiskan bersama Xiao Yen alias sosok pemuda yang sudah yakin kalau dirinya akan menjadi pendamping hidupnya di masa mendatang. Saking terlalu asiknya bernostalgia beberapa waktu kembali berlalu dan tampaknya Xiao Yen telah mencapai puncak pelatihannya. Doki hijau panas yang memenuhi ruangan itu bergojolak membuat benda-benda di sekitarnya mulai bergetar. Menggambarkan betapa peluktuasi energi di tubuh Xiao Yen benar-benar semakin menguat. Sun Er yang menyaksikannya dengan antusias berpikir bahwa sebentar lagi Xiao Yen akan meloncat dua rana sekaligus hingga tiba-tiba saja Xiao Yen memuntahkan racun api dari mulutnya. Hal itulah yang membuat Sun Er auto waspada dan segera memulihkan racun itu dengan kekuatan Doki-nya. Baru setelah memuntahkan racun api dari dalam tubuhnya, Xiao Yen benar-benar telah menyelesaikan pelatihan dan langsung mengabarkan kepada Sun Er jika dirinya telah mencapai bintang lima dauling. Sun Er tentu ikut senang mendengar kabar dari Xiao Yen, tapi Sun Er tidak dapat menahan kekhawatirannya mengetahui bahwa Xiao Yen memiliki masalah dengan racun api dalam tubuhnya. Xiao Yen berusaha menenangkan dan menjelaskan bahwa racun api itu bukanlah hal besar dan sedikit demi sedikit itu akan keluar dari tubuhnya setiap kali Xiao Yen naik tingkat. Berhubung kultipasinya telah berakhir, Xiao Yen mengajak Sun Er keluar mencari udara segar sekaligus meregangkan tulang-tulangnya yang sudah kaku akibat terlalu lama berdiam diri. Sesampainya di area papiliun, Xiao Yen langsung disambut dengan sukacita oleh Lin Yan yang entah muncul dari mana. Awalnya obrolan mereka masih ngawur dan tidak berguna, hingga Xiao Yen menyadari bahwa Lin Yan memakai emblem gerbang pan dan dengan penuh kebanggaan. Lin Yan langsung mengabarkan bahwa saat ini dirinya telah bergabung menjadi anggota gerbang pan. Xiao Yen tentunya kaget melihat peringkat 10 teratas bergabung seperti Lin Yan itu bergabung dengan paksinya. Tapi menurut Lin Yan juga hampir semua murid Akademi Dalam. Gerbang pan saat ini telah dipandang sebagai paksi dengan reputasi paling besar di Akademi Dalam ini. Karena didasari tentang ketua mereka yang berhasil bertarung sengit melawan Liu Qing yang merupakan jajaran murid teratas di daftar terkuat. Lebih dari itu yang membuat gerbang pan menjadi semakin terkenal dan viral. Itu adalah kemenangan mutlak Sun Er atas Lin Xiuya beberapa hari yang lalu. Xiao Yen tentunya tidak dapat merasa penasaran dan mulai menembak-nebak apakah sebenarnya kekasih kecilnya ini sudah menembus serana doang. Sun Er hanya menjawab pertanyaan Xiao Yen dengan senyuman kecil dan berusaha mengalihkan pembicaraan. Meskipun begitu Xiao Yen masih tidak bisa memendam rasa penasarannya. Karena beberapa hari ini dia menangkap sikap aneh yang Sun Er tunjukkan. Di setelah perbincangan mereka, tiba-tiba saja Yao mengabarkan ada sekelompok napas kuat yang menuju ke arah mereka. Dimana sekelompok orang itu turut dirasakan oleh Sun Er sehingga langsung meminta Xiao Yen untuk segera menyemunyikan napasnya dan bersembunyi di dalam hutan. Beberapa saat setelah Sun Er mendorong Xiao Yen untuk bersembunyi di dalam hutan, muncullah kelompok 10 orang berjirah baja hitam yang menunggangi binatang mengerikan langsung menatap lurus ke arah Sun Er. Hal itu mengertikan bahwa memang gadis itulah yang menjadi target mereka. Beberapa saat melayang di udara satu orang yang nampas seperti pemimpin, pasukan itu turun dan menunduk di hadapan Sun Er memperkenalkan dirinya sebagai wakil komandan tentara hitam yang bernama Lin Kuan. Yang diketahui dirinya diperintah oleh tetua Klen Gu untuk menjemput putrinya itu. Berhubung ayahnya sudah mengutus pasukan kuat semacam ini untuk menjemputnya, Sun Er sadar jika dirinya memang benar-benar tidak bisa lagi menunda kepulangan atau dia akan menempatkan. Xiao Yen dalam bahaya seperti Lin Ying katakan sebelumnya. Sudah menata hati selama beberapa hari ini, Sun Er pun memantapkan dirinya untuk mengikuti Lin Kuan kembali dalam keheningan tapi ternyata. Keheningan itu berubah jadi kekacauan saat Lin Kuan berhasil merasakan keberadaan Xiao Yen dan auto membuat pasukannya menerjang ke arah hutan. Awalnya Sun Er sudah deg-degan saat Xiao Yen menatapnya tajam seolah meminta penjelasan sebelum keduanya diinterupsi oleh Lin Kuan yang dengan arogannya. Itu menebak bahwa pemuda yang muncul dari hutan itu adalah Xiao Yen alias tuan muda ketiga keluarga Xiao yang pernah menjadi sampah-sampah keluarga. Mendengar Xiao Yen direndahkan sedemikian rupa, tentunya Sun Er tidak bisa tinggal diam dan memarahi tindakan kurang ajar Lin Kuan pada keluarga Xiao yang memiliki ikatan aliansi dengan klan mereka. Lin Kuan segera menunjukkan sikapnya sekali lagi dan meminta Sun Er untuk tidak khawatir karena dia sendiri. Juga memiliki urusan dengan Xiao Yen yaitu menanyakan keberadaan kunci keluarga Xiao jika bertemu dengan pemuda itu. Mendengar token kuno Tausi disebut-sebut, tentu Sun Er merasa cukup terkejut dan khawatir. Takut Xiao Yen itu akan membecorkan keberadaan benda berharga tersebut. Untungnya Xiao Yen adalah pemuda cerdas dan pura-pura tidak memahami apa yang dikatakannya. Dia merasa telah menyinggung tuan putrinya. Lin Kuan buru-buru minta maaf dan meminta menjelaskan bahwa dia hanya bertanya karena tujuan utama dari perjalanannya itu hanya untuk membawa Sun Er kembali. Seketika situasi menjadi sedih dirinya dengan suara perpisahan menandakan antara Xiao Yen dan Sun Er akan berpisah. Keduanya berpandangan dan bertukar tatapan dalam. Sebelum benar-benar berpisah, Sun Er berpesan agar Xiao Yen tidak pernah mengungkapkan keberadaan Giyok Tausi kepada siapapun dan tidak mencarinya ke klen Gu. Sebelum memiliki kekuatan untuk melindungi Giyok tersebut. Mendengar itu Xiao Yen berusaha menampi kenyataan namun perpisahan mereka itu sudah digariskan dan baik Xiao Yen maupun Sun Er itu tidak bisa lagi melarikan diri lagi dengan penuh kepedihan. Situasi ini tentulah membuat Xiao Yen berjanji bahwa suatu saat nanti pasti akan mencarinya. Xiao Yen tidak peduli seberapa besar bahaya yang harus dihadapi dan seberapa besar pula kekuatan keluarga yang ada di Bali kekasih kecilnya. Dan dia akan melakukan apapun untuk memastikan Sun Er kembali ke sisinya walau itu artinya Xiao Yen harus menjadi seorang daudi sekalipun. Janji Xiao Yen membuat perpisahan itu menjadi semakin pahit untuk Sun Er. Meskipun begitu Sun Er mempercayai setiap untayan kata Xiao Yen dari lubuk hatinya yang paling dalam. Karena Sun Er yakin bahwa pemuda yang telah mengikat hatinya itu adalah orang yang akan berdiri di puncak benua dan membawa kembali kejayaannya dari keluarga Xiao. Setelah fenomena kesedihan terjadi barulah kini Sun Er dengan pasukan tentara hitam melayang pergi dari hutan. Meninggalkan Xiao Yen dan Lin Kuan yang masih memandang penuh kebencian sebelum memperingatkan tuan muda sampah itu untuk melupakan Sun Er. Xiao Yen yang mendengar itu masihlah bersikap tenang dan di sana ia pun bersedia untuk menantang bertarung dengannya. Tapi sebelum pertarungan terjadi muncullah tetua Sukian yang menghentikan mereka dan memperingatkan bahwa dirinya sudah tidak bisa membiarkan tentara hitam itu menyentuh muridnya. Kedatangannya tentu membuat Lin Kuan pun mengundur diri dan meninggalkan Akademi Jianan. Setelah kepergiannya Sukian berusaha menghibur Xiao Yen karena di masa depan ia percaya kepada Xiao Yen itu pasti bisa menciptakan keajaiban seperti yang telah dilakukan sebelumnya. Dan wadudududuh bersambung baiklah mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk bisa mengawal dongwa ini sampai tamat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya see you again next time and seperti biasa salam para ceguan.